Oke sekarang kita akan bahas tentang pemanfaatan produk kebudayaan dalam bidang ekonomi kreatif Nah jadi disini kekayaan alam dan budaya Indonesia itu kan sangat beragam Hal tersebut menjadi sebuah potensi dalam bidang pariwisata Kemudian selain keindahan alam, budaya tradisional juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan bidang pariwisata Misalnya dalam pengembangan ekonomi kreatif Nah kebudayaan yang ada di Indonesia itu terbentuk dari keaneka ragaman suku di Indonesia Contohnya ada berbagai jenis produk kebudayaan itu yang kita dapat jumpai Antara lain itu adalah kesenian tradisional, bahasa daerah, lagu tradisional, kemudian tarian-tarian, alat musik, senjata nasional, apa tradisional Rumah tradisional, permainan, dan makanan tradisional Kemudian konsep ekonomi kreatif itu sendiri Oke sebentar Konsep ekonomi kreatif itu sendiri Adalah konsep ekonomi di era yang baru Jadi menginvestasikan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan stok dari sumber daya manusia Sebagai faktor utama dalam kegiatan ekonomi Jadi Ini merupakan sebuah Konsep ekonomi Konsep ekonomi Dengan mengandalkan ide Dan stok of knowledge Dari sumber daya manusia Oke itu pengertian dari konsep ekonomi Kemudian Kementerian perdagangan Indonesia itu menyatakan bahwa industri kreatif itu adalah Jadi menurut kementerian Industri kreatif itu sendiri adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas Oke kemudian keterampilan Serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan Dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut Jadi ini pemanfaatan kreatifitas individu Oke kemudian Menurut Departemen Republik Indonesia Merumuskan ekonomi kreatif itu sebagai upaya pembangunan ekonomi Secara berkelanjutan Kemudian di Indonesia Ekonomi kreatif itu muncul melalui kebijakan negara Nah ekonomi kreatif telah lama tumbuh dan berkembang di masyarakat Kemudian Secara kronologis Kebijakan ekonomi kreatif itu dimulai dengan meningkatkan industri kerajinan Jadi Dimulai dari Industri kerajinan Nah terus Menurut Perpres nomor 92 tahun 2011 Ada yang menjadi dasar hukum terdibentuknya kementerian baru yang mengurus ekonomi kreatif Yaitu kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif Kemudian apa sih pentingnya pengembangan ekonomi kreatif itu Dan konsep Kemudian Pentingnya pengembangan Pentingnya pengembangan ekonomi kreatif Nah Saat ini Si ekonomi kreatif itu memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan gitu Jadi tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi Tapi juga memberi dampak positif Kepada aspek lainnya Selain aspek ekonomi Dia juga Ada dampak lainnya gitu Seperti peningkatan citra dan identitas bangsa Kemudian yang kedua ada menumbuhkan inovasi dan kreatifitas anak bangsa Nah industri kreatif itu merupakan industri yang menggunakan sumber daya yang terbarukan Serta dampak sosial yang positif Jadi menggunakan sumber daya terbarukan Jadi dampak sosialnya positif Oke kemudian Selain itu Ekonomi kreatif juga dapat memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia Nah berdasarkan alasan tersebut Maka industri kreatif ini sudah selayaknya menjadi sektor industri yang menarik Untuk dikembangkan dengan konsep Pengembangan yang matang Oke kemudian ada subsektor Subsektor pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia Subsektor Oke subsektor pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia Mengingat peluang ini Indonesia itu sebagai negara berkembang Harus mendorong industri kreatif sebagai penggerak ekonomi Itu perlu dilakukan guna mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang ekonomi Melalui pengolahan sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi Nah di Indonesia sendiri Ada 16 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan Dari sebelumnya ada 12 Kemudian 16 subsektor itu antara lain Kita cabarin di sini aja Oke yang pertama ada arsitektur Yang kedua ada desain Ketiga ada perfilman Kemudian keempat ada video dan fotografi Kelima ada kuliner Keenam ada kerajinan Kemudian ketujuh mode atau fashion 8 ada musik Kemudian Ada juga penertiban dan percetakan Kemudian Kemudian selain itu ada juga pengembangan Seperti seni rupa Seni pertunjukan Seni rupa Seni Pertunjukan Kemudian 12 ada lagi Periklanan 13 ada teknologi informasi Kemudian ada Televisi radio Atau penyiaran ya di situ Kemudian ada permainan interaktif Kemudian ada Seni pertunjukan Udah ya Seni rupa Seni pertunjukan Riset dan pengembangan Oke Nah pengembangan ekonomi kreatif Itu dapat dilakukan seiring dengan pengembangan wisata Nah kota-kota wisata di Indonesia itu seperti Jogja Bandung dan Lombok Sebenarnya telah memiliki ruang kreatif Yaitu zona-zona wisata itu sendiri Nah atraksi wisata dapat menjadi sumber Ide-ide kreatif yang tidak akan pernah habis gitu Untuk dikembangkan Kemudian proses kreatifitas seperti pembuatan souvenir Itu dapat menjadi atraksi wisata tersendiri Yang akan memberikan nilai tambah Nah jadi Di sisi lain itu pasar yang menyerap produk ekonomi kreatif itu telah tersedia Yaitu melalui turis atau wisata Nah kemudian Strategi apa aja sih gitu Yang harus dikembangkan Untuk meningkatkan ekonomi kreatif Yang ada Strategi pengembangan ekonomi kreatif Yang pertama ada Mendapatkan kemudahan dana Dan Pemasaran promosi itu Jadi Harus mudah di mendapatkan dananya Mendapatkan kemudahan dana Promosi dan pemasaran Jadi harus dipermudah Jangan dipersulit Nah kemudian Membuat roadmap industri kreatif Oke yang ketiga Membuat program komprehensif Komprehensif Yang keempat Memberikan perlindungan hukum dan insentif Insentif bagi pelaku industri kreatif tentunya Kemudian membentuk Indonesia Kreatif Council Indonesia Kreatif Council Yaitu Jimbatan untuk menyediakan fasilitas bagi pelaku ekonomi kreatif Kemudian yang keenam ada Kementerian perdagangan Itu harus Bekerjasama juga gitu Dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif Oke Jadi Segitu saja tentang Pemanfaatan produk kebudayaan dalam bidang ekonomi kreatif Nah Jadi tadi ada Pentingnya pengembangan ekonomi kreatif Kemudian subsektornya apa aja Dan strategi pengembangannya seperti apa Oke di next video kita akan belajar tentang Upaya pelestarian budaya Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati